Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang trigonometri lagi ya, yaitu pembahasan soal-soal trigonometri, yaitu ada sinus, kosinus, dan tangan, kemudian aplikasinya dalam hidupan sehari-hari, atau mungkin secara fundamental terbiasa juga ada ya. Mari kita mencoba membahas soal-soal ini bersama-sama. Oke, soalnya tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ya. Baik, disini akan ada 7 soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama terlebih dahulu, disini disebutkan, atau ditentukan ya, berapa sih nilai dari sinus 30 derajat ditambah kosinus 90 derajat, kemudian dikurangi tangan 45 derajat. Modalnya apa nih? Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu nilai dari sinus, kosinus, dan tangan untuk sudut istimewa. Sinus 30 ya, yaitu nilainya adalah setengah, atau 0,5. Berarti setengah ditambah, kemudian kosinus 90 derajat itu nilainya adalah 0. Kemudian tangan 45 nilainya adalah 1. Sehingga akan menjadi setengah ditambah 0, kemudian dikurangi 1. Dan ini akan menghasilkan nilainya adalah min setengah. Jawaban yang cocok adalah yang A ini ya. Oke, kita acus lagi terlebih dahulu. Baik, kita ke contoh soal yang selanjutnya. Kita klik dulu ya. Contoh soal yang nomor 2 ya. Berapa sih nilai kosinus 60 derajat? Ditambah 2 kali sinus 45 derajat, kemudian dibagi sinus 30 derajat. Oke, kosinus 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian sinus 30 derajat adalah nilainya setengah. Berarti kalau kita kalkulasi semuanya akan menjadi setengah. Ditambah 2 kali setengah akar 2, kemudian kita bagi dengan setengah. Oke, yang ini dulu ya. 2 dikali setengah akar 2 berarti kan akar 2. Berarti akan menjadi setengah ditambah akar 2 dibagi dengan setengah. Nah, kalau kita pisahkan akan menjadi setengah dibagi setengah atau 1, kemudian ditambah setengah akar 2. Apakah sudah ada di sini? 1 ditambah setengah akar 2. Oke, di sini belum ada ya. Karena itu mungkin kita mau modifikasi yang ini ya. Baik, misalkan baik pembilang membutuhkan menyebut kita kalikan dengan 2 ya. 2 per 2 berarti kan. Ini dikalikan atas setengah 2, yang bawah juga kalikan 2. Maka akan menjadi 2 dikalikan setengah berarti 1. Di sini ya. Ditambah akar 2 dikalikan 2 berarti 2 akar 2. Kemudian dibagi setengahnya, 2 dibagi, jadi dikalikan dengan 2 ya. Setengah alikan 2 kemudian 1. Setengah akan menjadi 1 ditambah 2 akar 2 dibagi 1. Ada nggak 1 ditambah 2 akar 2? Yang ini ya, yang B ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Baik, kita akan contoh soal yang selanjutnya nomor 3. Baik, diketahui segitiga ABC ini dengan besar sudut A 60 derajat, sudut C 90 derajat, serta panjang sisi AC 8 cm, berapakah panjang sisi AB? Segitiga ABC. Di sini siku-sikunya di C ya, yaitu 90 derajat. Baik, kayak gini ya. Mungkin saya gambarkan lebih dahulu segitiganya. Oke, ini C-nya. Ini A, kemudian ini B ya, kemudian ini C. C-nya 90 derajat, sudut A-nya adalah 60 derajat. Ini 90-nya ya. AC-nya adalah 8 cm. Pertanyaannya berapa panjang AB? Ya, AB. Ini berapa nih? Oke, di sini modal kita adalah 60 derajat dan 8 cm. Bisa kita mencari AB-nya. Jangan salah seperti apa? Oke, dalam konsep trigonometri, maka kalau sudutnya di sebelah sini, garis BC atau sisi BC ini dapat kita sebut sebagai sisi yang di depannya, sudut. Kemudian yang AC ini sebagai sisi yang samping atau SA, di singkatnya. Kemudian AB berarti sisi yang miringnya. Nah, karena kita mengetahui samping dan sudut, maka kita bisa menggunakan trigonometri berupa yang namanya cosinus. Karena definisi cosinus adalah samping dibagi dengan miring. Oke, nah, samping dibagi miring. Sampingnya 8, miringnya nggak tahu. Dan kita harusnya sudah tahu nih nilai dari cosinus 60 derajat ya. Jadi, cosinus 60 derajat itu sama dengan sampingnya 8, dibagi miringnya adalah yang nggak tahu. Atau saya bilang, disetulis aja AB kayak gitu ya. Nah, kita tahu bahwa cosinus 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Maka ini akan menjadi setengah. Ini belah sini ya. Setengah sama dengan 8 dibagi AB. Sehingga nilai AB-nya akan menjadi dikalikan silang ya. AB dikalikan 1 sama dengan 2 dikalikan 8. Maka AB-nya adalah 16 ya. Jadi, 2 dikalikan 8 dibagi 1. Ketemunya adalah 16 cm. Yang A ini. Oke, itu soal nomor 3-nya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, soal nomor 4 nih. Diketahui segitanya siku-siku. Siku-siku-siku-nya di B. Saya gambar lebih dahulu. A, B, C berarti kemungkinan seperti ini. Karena siku-siku-nya di B. Kemudian besar sudutnya 30 derajat. Yang ini ya. Ini 30 derajat. Panjang sisi AB-nya adalah 36 cm. Ini 36. Maka panjang sisi B, C-nya berapa nih? Yang ini ya. Berapa? Oke. Nah, sesuai dengan konsep trigonometri, ya. Maka kalau sudutnya di sini, berarti yang AB ini sisi depan, kemudian BC sisi samping, dan AC sisi miring-nya. Nah, kita akan mencari sisi BC sisi samping, diketahui depan, ya. Dan sudut 30 derajat. Maka kalau ada pilihan depan per miring, samping memiring, kemudian depan per samping, ya. Kata urutannya tadi adalah sinus konsumsi tangan. Maka kita akan menggunakan definisi depan per samping, ya. Karena depannya ada, sampingnya ada. Yaitu definisi dari tangan. Oke. Kita selesaikan. Berarti tangan 30, ya. Tangan 30 derajat. Ingat, tangan itu depan dibagi samping, ya. Berarti sama dengan 36. Kemudian sampingnya BC yang mau kita cari tahu ini, ya. Nah, berapa sih tangan 30? Tangan 30 itu sepertiga akar 3, atau akar 3 dibagi dengan 3. Berarti kalau kita teruskan sebelah sini, berarti akar 3 dibagi dengan 3, sama dengan 36 dibagi BC. Sehingga dengan kata lain, nilai BC-nya adalah 3 dikalikan 36 dibagi akar 3, ya. 3 dikali 36 dibagi akar 3. Apabila di sini tidak ada, mungkin versi lainnya adalah nanti tinggal kita kalikan, ya, dengan akar 3 dibagi akar 3. Ini kan nilainya 1, nggak ada pengaruh. Tujuhnya buat apa? Agar akar 3 dikalikan akar 3, yang nilainya akar 3, ya. Seperti itu. Baik. Yang bawah ini, akar 3 dikalikan akar 3 adalah 3. Maka, 3 dikali 36 dibagi akar 3 dulu, ya. Kemudian dibagi dengan 3. 3 bagi 3 itu 1, sehingga ketemunya adalah 36 akar 3. Ada? Oh, iya, ini ada juga, ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke nomor 5. 3 nomor lagi, ya. Sip. Kita iris terlebih dahulu. Baik, nah, di sini ada menara, mungkin, ya. Terdapat puncak menara, ya, yang terlihat dari suatu tempat membentuk sudut 60 derajat. Berarti sudutnya di sini, ya. 60 derajat ini puncaknya, nih. Puncaknya di sini. Ternyata jarak antara tempat puncak ini terhadap kaki menaranya adalah 40 akar 3 meter. Berarti, oh, sorry, ini ya, dari sini ke sini, ya. 40 akar 3 meter. Jarak antara tempat tersebut dengan kaki menara, ya. Tempat pengamatannya, ya, berarti kan, ya. Tempat pengamatan dengan mitunya 40 akar 3 meter. Tingginya berapa? Nah, kita punya data, ya. Kalau ini sudut, maka ini depan. Ini miring. Eh, sorry, ini samping. Dan ini adalah miringnya. Ada data samping, ada data sudut. Dicari data depan. Kemungkinannya kita harus menggunakan tangan lagi, ya. Karena mencari depan, diketahui samping. Kalau sejauhnya ditanya atau diketahui miring, ya. Kita bisa menggunakan sinus atau pas sinus. Karena di sini depan yang dicari, samping yang diketahui, dan sudutnya itu di sebelah sini, ya. Maka kita menggunakan tangan, ya. Oke. Tangan 60 derajat berarti sama dengan depan, ya. Atau tingginya yang mau kita cari di sini itu X, ya. Berarti X dibagi yang ini, ya. 40 akar 3. Itu jarak antara pengamat dengan bagian paling bawah si menara tersebut. Tangan 60 berapa? Tangan 60 adalah akar 3. Sehingga akan menjadi akar 3 sama dengan X dibagi 40 dikali akar 3. Sehingga ketemunya adalah X sama dengan 40 akar 3 dikali dengan akar 3. Akar 3 dikali akar 3 ketemunya 3. Maka X-nya adalah 40 dikali 3 atau 120 meter, ya. Jawabannya yang mana? Apakah ada jawabannya? Jika scroll, ya. Nah, ada ya. Yang ini, ya. Yang B. Jawabannya yang B. Yaitu 120 meter, ya. Oke. Kita ke soal nomor 6. Saya iris lebih dahulu, ya. Baik. Di sini ada tiang bendera, ya. Ratiang bendera. Tiang bendera, ya. Ada orang, ya. Orang tinggi badannya 155 cm. Sampai sini, ya. Berdiri dengan jarak 12 meter dari tiang bendera. Berarti entah di kepalanya atau di kakinya sampai C sini, itu adalah 12 meter. Oh, nggak jelas. Ini 12 meter, ya. Dari sini ke sini. Kemudian, ia melihat ujung tiang bendera dengan membentuk sudut 45 derajat, ya. Jadi, dari matanya ini. Mungkin ini 155 itu dari matanya, ya. 45, ya. Sudutnya 45, nih. Pertanyaannya adalah tinggi tiang bendera berapa? Nah, ini sebenarnya gampang banget, nih. Kalau dari matanya dia, ya. Kesini, kan 12. Ya, mungkin saya gambarkan ulang, ya. Kayak gini, nih. Ini 12. Oleh karena ini 45 derajat, otomatis ini 45 derajat juga. Kita mendapati namanya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, ya. Selain sudutnya sama, ya itu sisinya juga sama, ya. Kakinya sama, nih. Artinya, kalau ini 12 meter, ini juga akan 12 meter. Tapi jawabannya bukan 12 meter. Karena itu adalah, apa, kalau dari ujung, sih. Atau ujung mata, mungkinnya ujung mata dari si pengelihat yang bendera tersebut, ya. Maka kita untuk tinggi tiang bendera fullnya, harus menambahkan tinggi orangnya segini, ya. Jadi ini 12, segini 12. Ditambahkan segini lagi, yaitu 155 cm, atau 1,55 meter. Jadi jawabannya adalah 12 ditambah 1,55 meter, atau 13,55 meter, yang E ini, ya. Oke, good. Nah, sekarang kita ke soal nomor yang terakhir, ya. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Seorang anak diminta untuk mengukur tinggi tiang listrik yang ada di depan sekolahnya, dengan menggunakan klinometer, ya. Namanya klinometer. Saya ganti warna terlebih dahulu. Pada posisi berdiri pertama, dengan melihat ujung atas tiang listrik, terlihat klinometer menunjuk sudut 30 derajat, ya. Di posisi ini, nih. Nah, kemudian dia bergerak maju mendekat tiang listrik, ya. Kesana. Sejauh 18 meter, ya. Segini itu 18 meter, nih. Gesernya. 18 meter. Dan pada kilometer menunjuk sudut 45 derajat. Pertanyaannya, tinggi tiang listriknya berapa? Oke. Anggap aja kita tinggi tiang listriknya itu sebagai, boleh X, boleh Y. Saya pakainya X aja, ya. Ini X. Nah, pada posisi ini 45 derajat, ya. Pasti ini juga 45 derajat. Dengan kata lain, maka sebelah sini juga panjangnya sama dengan tingginya, yaitu X, ya. Karena merupakan segitiga, siku-siku, eh, sorry, segitiga sama kaki, ya. Siku-sikunya di sini, kalau ini 45 derajat, panjang sisi ininya itu sama. Ya, kalau ini X, maka ini juga akan X. Nah, kita akan menggunakan data ini, menggunakan tangan, ya, karena akan mencari ketinggian ini, ya. Kalau ini sudutnya, maka ini depan, kemudian menggunakan data sudut, dari depan, kemudian data sampingnya, ya. Ini sebagai samping. Berarti tangan, ya. Oke. Tangan 30 derajat, berarti kan nilainya akan sama dengan depannya, yaitu X, dibagi panjang ini, kan, ya. Jadi, X ditambah 18, nah, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa tangan 30 derajat itu adalah 1 per 3 akar 3, atau akar 3 dibagi 3, ya. Saya ambil yang akar 3 dibagi 3. Berarti akar 3 ketemunya adalah X dibagi X ditambah 18. Kita kalikan sekelang, ya, akan menghasilkan yang ini dulu, akar 3 dikalikan X, akar 3 dikalikan 18, atau 18 akar 3. Kemudian, kalau yang ini dikalikan sini, ya, berarti sama dengan 3 X. Kita kumpulkan X dengan X, ya, kalau kita dalam tanda ketip pindahkan ke sini, ya, akan menjadi 18 akar 3, ini kesalahan jadi negatif, ya, sama dengan 3 X dikurangi akar 3 X. Atau, kalau kita kecahkan menjadi, sekelah sini, ya, 3 min akar 3 sama-sama dikalikan dengan X. Yang ketemunya adalah 18 akar 3. Berarti X-nya adalah 18 akar 3 dibagi dengan 3 dikurangi akar 3. Ini sebenarnya selesai, cuma di sini kan nggak ada jawabannya. Bagaimana cara penyelesaiannya, kita sederhanakan. Bagaimana cara penyelesaiannya, kita tinggal ini kalikan saja dengan kebalikannya, ya, ya, yaitu 3 ditambah akar 3, ya, 3 ditambah akar 3, ini ya, dibagi 3 ditambah akar 3. Ini kan nilainya 1 sebenarnya kan, nggak ngalik, cuma agar nanti penyebutnya ini menjadi lebih sederhana. Baik, nah, 18 akar 3 dikali 3 ditambah akar 3, 18 akar 3-nya dikali 3 terlebih dahulu menjadi 54 akar 3. Kemudian, 18 akar 3 dikali akar 3 akan menjadi 18 saja, ya, 18 dikali akar 3, dikali akar 3, oh, sorry, 18 dikali akar 3, ya, menjadi seperti ini. Atau ketemunya 54, ya, kemudian dibagi, nah, ini berapa, nih, 3 dikali 3, 9, 3 dikali akar 3, min 3 dikali akar 3, min 3, sehingga akan menjadi 9 min 3. Saya ulangi lagi, kalau ini dikurung kayak gini, ya, maka 3 dikali 3, 9, 3 dikali akar 3, oke, 3 akar 3, kan, tapi ini min akar 3 dikali 3, min 3 akar 3, jadi ternyata itu 3 akar 3, min 3 akar 3, ketemunya kan 0, ya, makanya tengah-tengah itu 0. Dan terakhir adalah min akar 3 dikali akar 3, ketemunya adalah min akar 3, ya, yaitu min 3, ya, seperti itu. Ini ketemunya 6, ya, yang atas, saya pakai yang sebelah sini, 54 ditambah, oh, sorry, 54 akar 3 ditambah 54, kemudian dibagi dengan, ini adalah 6. 54 dibagi dengan 6 itu 9, kemudian akar 3, ya, 54 dibagi dengan 9, berarti ini 9, 9 kali akar 3 ditambah 9, ini dapat dicerhanakan menjadi sama-sama dikalikan 9, ya, berarti 9 yang di depan dikalikan akar 3, yang di belakang dikalikan 1. Ketemunya adalah 9 dikalikan akar 3, ya, match, berarti jawaban yang terakhir ini adalah tinggi tiang listriknya, gitu ya, adalah senilai ini, ya, 9 akar 3, 9 dikali akar 3 ditambah 1. Oke, kita finish attempt-nya. Oke, betul semua, ya. Oke, itulah latihan soal sebanyak 7, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sampai jumpa lagi pada pembahasan video matematika atau fisika yang lainnya, ya. Oke. 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 Oke.